Artis Nikita Mirzani yakin laporannya ke polisi bisa membuat Fadil Bajideh masuk penjara. Oleh karena itulah Nikita Mirzani menyarankan pacar Loli, Fadil Bajideh menyiapkan diri. Diketahui Nikita Mirzani melaporkan Fadil Bajideh ke polisi terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Nikita Mirzani mengklaim telah mengantongi bukti dan saksi untuk memenjarakan Fadil Bajideh. Namun Nikita Mirzani kesal saat Fadil Bajideh mangkir dari pemeriksaan polisi dengan alasan sakit. Akhirnya Nikita Mirzani menuding Fadil Bajideh mencoba mengulur waktu untuk diperiksa polisi soal laporan mengenai Loli. Nikita memang sempat melaporkan Fadil, pacar anaknya, Loli ke polisi atas kasus dugaan persetubuhan dan aborsi. Namun belum lama ini, Fadil Bajideh meminta pemeriksaan tersebut ditunda. Padahal dia dijadwalkan untuk diperiksa penyidik Pores Metro Jakarta Selatan pada Jumat, 27 September 2024, lalu. Alasannya karena Fadil Bajideh sakit karena mengalami mual sejak beberapa waktu lalu. Mual-mual, baru dua hari lalulah, dikata Martin, kakak Fadil. Hanya saja, Nikita Mirzani kesal dengan alasan pria yang hobi menari tersebut. Bahkan, ibu tiga anak ini menuding Fadil Bajideh mengulur waktu. Namanya orang dipanggil polisi deg-degan, kalau nggak salah harusnya datang aja, bikin lama prosesnya, jangan ulur-ulur waktu, kerjaan orang itu banyak. Jekatan Nikita Mirzani dikutip, Selasa, 1 Oktober 2024. Mantan istri Antonio de Dola ini lantas mengungkapkan bahwa dirinya kini lebih fokus untuk melindungi anaknya, Loli. Untuk menjaga memang ini caranya. Nggak ada cara lain, ini dilaporin dengan harapan tidak ada kejadian lain seperti ini lagi. Karena banyak banget di Indonesia yang seharusnya belajar malah aneh-aneh. Kalau masih tenager, masih tinggal di rumah orang tua, iujar Nikita Mirzani. Selain itu, Nikita Mirzani juga mengaku yakin laporannya di Polres Metro Jakarta Selatan bisa membawa Fadil Bajideh masuk penjara. Pasti dong, Fadil Bajideh masuk penjara, ii pungkasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.